Intro Horas, salam reformanda, masih haholongan Renungan Jumat 28 Mei 2021 Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu 1 Korintus 3 ayat 16 Rasul Paulus menyatakan bahwa tubuh kita adalah baik Allah Ini merupakan hak yang istimewa namun sekaligus menjadi tanggung jawab yang besar Roh Kudus datang dan tinggal permanen dalam tubuh fana kita merupakan hasil dari kita yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Dalam rangka memperingatkan orang-orang Kristen di kota Korintus yang berusaha membangun gereja dengan mengandalkan kekuatan dan hikmat mereka sendiri Rasul Paulus mengingatkan mereka tentang kebenaran bahwa kita adalah baik Allah yang kudus dan roh Allah diam dalam kita Dan kebenaran ini harus selalu diingat agar kita tidak mengandalkan kekuatan dan hikmat kita sendiri Kita bisa menjalani hidup kita dengan kekuatan kita sendiri daripada tinggal di dalam kuasa dan kekuatan Kristus Dalam hal ini Rasul Paulus menggambarkannya seperti membangun rumah dengan bahan bangunannya kayu, jerami, dan tunggul dan yang akhirnya akan terbakar Demikian juga kita dalam membangun hidup ini karena di dalam diri kita tidak ada hal yang baik Atau kita dapat memilih untuk tunduk kepada roh kudus dan mati untuk diri kita sendiri dan hidup bagi Kristus Sehingga Tuhan lah yang bekerja di dalam kita baik untuk membangkitkan keinginan dan untuk melakukan kehendaknya Oleh karena itulah Rasul Paulus kemudian menasihati umat demi kemurahan Allah supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Roma 12 ayat 1-2 Peliharalah segenap kehidupan kita untuk memuliakan Allah termasuk dalam perbuatan baik Marilah kita mengenali hak istimewa yang luar biasa Tanggung jawab yang besar dan kebenaran bahwa roh Allah telah tinggal secara permanen dalam tubuh kita dan menjalani hidup kita bagi Tuhan Pertanyaan untuk direnungkan Apakah saya sudah hidup tunduk kepada roh Allah dan mati untuk diri sendiri jika belum mengapa? Marilah kita berdoa Bapak Surgawi kami memahami bahwa memiliki rohmu diam dalam tubuh kami merupakan hak istimewa tetapi sekaligus merupakan tanggung jawab besar Tolonglah kami agar kami menjalani hidup mulai hari ini dan seterusnya bagi Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa Amin Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan roh kudus menyertai kita sekalian Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Tetap semangat Tetap sehat Salam Reformanda Masih Haolongan Selamat berkarya Tuhan Yesus Kristus